hai oke sahabat semua dimanapun anda berada kali ini Pak Mukulih akan menjelaskan tata cara bagaimana caranya menggosok ekrek kalau orang Jawa itu mengatakan ngungkal di disini itu menggosok entah kalau di daerah sahabat semua itu apa namanya kita enggak tahu yang penting tujuannya bagaimana ekrek pisau sawit ini bisa kajam jelas kalau disini banget itu menggosok jadi caranya bagaimana mungkin sahabat ada yang belum pernah mungkin kalau di tempat kami kalau sudah orang memang pekerjaannya tukang pemanen pasti tahu cara menggosok ekrek bagaimana di ini nih yang jelas ekrek emang muflik ini kepake ini dua minggu cuma sekali karena panenya cuma sekali dalam dua minggu itu yang lainnya itu hanya jadi tukang langsir di ini sudah hampir dua minggu ini sudah berkarat kalau sering kepake enggak akan berkarat seperti ini seperti sahabat lihat sudah enggak berkarat eh cara menggosoknya arahnya bagaimana biar tidak bahaya kepada orang yang kita menggosoknya bisa kita simak ketika arah sini ya dapat lihat ketika tangganya kesana nih nih ini kita pegang bagian atas ini tengah kita yang bawah kita taruh untuk penggosoknya ini diusahakan yang yang paling bagus kalau Bang Mugli yang dipake ini adalah merek HKKS ini bungkusnya dapat lihat ini bukan promosi atau apa tapi ini yang digunakan banget ini disini ini kalau eceran satunya ada yang jual 25000 ada yang dikabungkan kenapa kalau gosok yang bagus nanti biar cepat ini masuknya arah sini ini tangan ini untuk yang tangan satunya ini untuk menahan jadi ini enggak akan membahayakan diri sendiri selanjutnya posisi yang kedua posisi kedua tadi setelah seperti ini ini kita letakkan di bawah tapi di tepatnya ada kayunya di sini ada di sini ada di seperti yang tengok sahabat terus cara menggosoknya ini kita gosoknya dari sini sini ini jadi penahannya ini adalah kayu sudah tidak kita pegang posisi tangga tetap ke depan cuma agak bergeser tadi arahnya sana terus agak sana ini seperti ini wah sudah tajam sahabat ketika kita balikkan selanjutnya untuk gosokan ekri ini ini biar tajaman maksimal tajamnya maksimal biar kita ketama ketika memotong pelepah kelapa sawit ini licin yang terakhir finishingnya setelah tadi menggunakan batu yang ini ini yang agak kasar disitu kita gunakan yang paling halus ini ini sangat keras jadi ini kegunaannya adalah pelicin di sini nanti biar licin jadi ketika memotong ini enggak ngisap enggak serap dilicin biar ketajamannya bisa tambahkan cara menggosoknya tutup seperti kayak yang awal tadi yang sudah dijelaskan selamat menikmati 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 cek ketajaman